Anak harimau jilid 2. Bayangan iblis mulai bermunculan. Malam semakin kelam. Angin berhembus semakin kencang. Sambil melelahkan air mata, Lansi Gio masih memperhatikan wajah kelabu ayahnya yang sudah memujur kaku di tanah. Mendadak titik terdengar suara pekikan panjang yang memekakkan telinga berkumandang datang dari luar kuburan. Suara pekikan itu amat tajam dan memekakkan telinga, membuat siapa saja yang mendengarnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Terutama sekali bagi Lansi Gio yang seorang diri berada dalam kuburan, di bawah sinar lentera yang redup serta didampingi jenazah ayahnya yang memujur kaku. Tapi sikap Lansi Gio masih tetap kaku tanpa perasaan, dia seolah-olah tidak mendengar suara pekikan itu. Waktu itu, hatinya sedang merasa amat pedih, karena dia tak tahu bagaimana caranya untuk menutup kembali sepasang mata ayahnya yang melotot besar penuh kemarahan itu. Pekikan seram makin lama semakin mendekat, dibalik pekikan itu penuh diliputi perasaan gelisah bercampur gusar. Tapi Lansi Gio masih tidak berkutik, tangannya yang kecil masih saja mengelus mata ayahnya yang melotot besar. Lambat laun suara pekikan aneh itu makin keras dan menusup pendengaran agaknya orang itu sudah tiba di luar kuburan. Tergerak hatilan si Gio dia bertekad hendak melihat jelas paras muka pendatang itu, tapi ada satu hal yang tidak dimengerti olehnya, mengapa kuburan yang sudah banyak tahun tak pernah dikunjungi orang, tahu-tahu kebanjiran pengunjung pada malam ini. Benda apa pula yang dimaksudkan si Pincang tadi? Mendadak suara pekikan itu berhenti, lalu mendengar suara ujung baju terhembus angin mengema datang. Sungguh cepat gerakan tubuh orang ini, dengan terkejut Lansi Gio segera berpikir, kalau dilihat dari kecepatan gerak tubuhnya jelas dia adalah seorang jago kelas 1 dalam dunia persilatan. Belum habis dia berpikir, hembusan angin tersebut sudah kedengaran semakin jelas. Lansi Gio merasa makin terkejut lagi, sebab orang itu selain sempurna dalam ilmu meringankan tubuh, juga amat hafal dengan daerah dalam kuburan tersebut. Buru-buru dia melompat bangun dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, akhirnya dia merasa di belakang meja batu besar itu merupakan tempat persembunyian yang baik, tanpa berpikir panjang dia segera menerobos ke dalamnya. Saat itulah bayangan manusia nampak berkelebat lewat, tahu-tahu orang itu muncul di dalam ruangan dan langsung menerjang ke depan pembaringan ayahnya. Lansi Gio merasa tegang bercampur cemas, peluh telah membasahi telapak tangannya, dengan perasaan gusar bercampur berdebar dia mengintip keluar titik. Ternyata orang itu adalah seorang lelaki berjubah hitam, rambutnya sepanjang bau berwarna kelabu, ia tidak bersenjata, wajahnya juga tak nampak karena sedang menghadap ke arah pembaringan. Dengan perasaan gusar, gelisah dan tak tenang orang itu nampak menggeledah seluruh pembaringan, selimut dan bantal ayahnya. Kemudian dengan marah dan melemparkan semua benda itu ke atas tanah, lalu dengan gugup ia mulai meraba empat kaki pembaringan di empat penjuru. Tergerak hatilan si Gio setelah menyaksikan kejadian itu, dia merasa besar kemungkinan orang ini adalah orang yang menotok jalan darahnya serta menggeledek seluruh badannya tadi. Kalau dilihat dari tindak tanduk orang itu sewaktu ke dalam kuburan serta tingkah lakunya yang tergesa-gesa sewaktu melakukan penggeledahan atas seluruh isi ruangan itu, dapat diketahui orang itu belum sempat melakukan penggeledahan setelah berhasil melaksanakan perbuatan kejinya tadi. Makin dipikir Lansi Gio merasa apa yang diduga makin cocok, dia segera memutuskan kalau orang inilah pembunuh yang telah membinasakan ayahnya. Kemarahannya segera bergelora, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam telapak tangannya, ia siap sedia menyergap orang itu dari belakang. Mendadak, orang berbaju hitam itu membalikan badannya. Lansi Gio tersentak kaget, peluh dingin segera membasahi seluruh tubuhnya, sementara jantungnya seakan-akan mau melompat keluar dari dalam rongga dadanya. Apalah yang dilihat? Ternyata orang itu berwajah hijau penuh dengan bekas bacokan yang dalam, gigi tarinya nampak panjang, matanya yang tinggal sebelah melotot besar seperti gundu. Wajahnya benar-benar mengerikan sekali. Metus sebelah kanannya yang buta ditutup dengan selembar kulit berwarna hitam, hal ini menambah seramnya tampang orang ini. Setelah membalikan badan tadi, dengan metu, tunggalnya yang tajam ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan yang mencurigakan, sementara wajahnya nampak makin gelisah, peluh sebesar kacang hijau nampak bercucuran membasahi seluruh jidatnya. Berada dalam keadaan seperti ini, Lansi Gio tak berani berkutik, dia khawatir si metu, tunggal itu menemukan tempat persembunyiannya. Ia tidak takut mati, tapi dia tak ingin mati sebelum dendam sakit hati ayahnya dibalas. Begitulah, setelah memeriksa seluruh ruangan itu, dengan nada gemas orang bermata satu itu berguman. Aneh, disembunyikan dimanakah barang itu? Begitu mendengar suara gumaman orang itu, sekali lagi Lansi Gio merasa kebingungan, dia dapat mengenali suara orang ini tidak sama dengan suara orang yang menggeledah tubuhnya tadi, sebab suara orang itu parau dan berat. Selain itu, dia pun menyaksikan perawakan orang ini tidak sekekar orang yang menggeledah tubuhnya tadi, lagi pula orang ini mengenaskan pakaian pendek. Diam-diam Lansi Gio berkerut kening, ditatapnya orang bermata satu itu lekat-lekat, sementara di hati kecilnya dia bertanya, siapakah orang bermata satu ini? Benarkah hayahnya tewas di tangan orang ini? Belum habis dia berpikir, tampak olehnya orang bermata satu itu sudah mengumbar hawa amarahnya, kakinya terlihat diayunkan ke sana kemari, semua barang yang berada di sekelilingnya segera beterbangan di angkasa. Dalam waktu singkat seluruh ruangan itu dipenuhi dengan suara hirut pikuk serta pecahan barang yang tersebar kemana-mana. Dengan penuh bernapsu, orang bermata satu itu menyepak dan menendang hancur barang-barang itu, dia berharap dari balik pecahan barang-barang tersebut bisa ditemukan barang yang sedang dicari. Tapi akhirnya ia menghela nafas dengan perasaan kecewa. Kini sorot matanya mulai dialihkan ke atas lubang bangunan di langit-langit kuburan, gigi taringnya yang panjang kedengaran bergemerutuk keras, hal ini membuat wajahnya nampak semakin mengerikan. Lansi Giyok semakin tak berani berkutik, dia merasa hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Tampang orang bermata satu itu betul-betul menggetarkan hatinya. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik metu, tunggalnya, sekilas perasaan girang menghiasi wajahnya yang seram, dengan suatu kecepatan tinggi tiba-tiba ia melompat ke depan meja batu itu. Lansi Giyok yang bersembunyi di belakangnya menjadi sangat terperanjat, begitu kagetnya dia sampai jantungnya seolah-olah terlepas. Untung saja meja batu itu tinggi lagi besar, jaraknya dengan dinding pun amat sempit, maka bila orang itu tidak memeriksa dengan teliti, sulit rasanya untuk menemukan tempat persembunyian itu. Ternyata orang bermata satu itu tidak bermaksud untuk menggeledah tempat itu, sebab setelah mengambil senjata gurdi emas yang terletak di meja, ia melayang kembali ke tempat semula. Diam-diam Lansi Giyok menghembuskan napas lega, ia segera mengintip kembali keluar. Ternyata orang bermata satu itu sedang mengorek setiap lubang angin yang berada di langit-langit kuburan dengan senjata gurdi emas milik ayahnya. Tapi, akhirnya orang bermata satu itu kembali menghela napas dengan wajah kecewa, ia tidak berhasil menemukan sesuatu dari balik lubang angin itu. Kekecewaan yang berulang kali kontan saja membuat orang itu bertambah marah, paras mukanya yang memang sudah mengerikan kini berubah semakin menggidikan hati. Sungguh mengemaskan gumamnya menahan geram. Dengan penuh perasaan mendongkol, akhirnya dia melemparkan senjata gurdi emas yang berada di tangannya itu ke depan keras-keras. Sekilas cahaya emas berkelebat lewat bagaikan serentetan cahaya biang lala, gurdi tersebut menyamar ke arah dinding sebelah kiri. Lansi Giyok mengenali, di balik dinding itulah terletak kamar tidurnya. Belah am diiringi suara nyaring senjata gurdi emas itu menancap di atas dinding dan tembus hingga ke belakang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang dari balik ruangan tersebut. Lansi Giyok terkesiap, hampir saja ia menjerit keras saking kagetnya. Mimpi pun dia tak menyangka kalau di dalam kamar tidurnya pun terdapat kawanan musuh yang sedang menyembunyikan diri. Orang bermata tunggal itu sendiri juga nampak agak tertegun, lalu dengan wajah berubah hebat dia menerjang masuk ke dalam ruangan sebelah. Tak lama kemudian ia mendengar orang bermata satu itu menjerit kaget. Haaah, kau! Suara ujung baju yang terhembus angin segera berkumandang saling menyusul, makin lama suara itu makin lirih dan akhirnya lenyap di luar kuburan sana. Untuk sesaat suasana dalam kuburan kuno itu menjadi sepi, hening, tak kedengaran sedikit suara pun. Lansi Giyok juga duduk termangu-mangu, dia tak tahu siapakah orang tadi? Masih hidupkah orang itu? Atau sudah mati? Tapi dia berharap orang itu sudah mati, karena dia menduga orang yang bersembunyi dalam kamar sebelah tentu sudah mendengar doanya kepada ayahnya. Karena tadi dia telah menyerahkan kotak kecil tersebut kepada bibi Wan. Sekarang, Lansi Giyok sudah dapat menduga, kemungkinan besar kehadiran orang-orang tak dikenal pada malam ini dikarenakan kotak kecil tersebut. Tapi apakah isi kotak kecil itu? Kepergian si orang bermata satu yang tergesa-gesa tadi membuat Lansi Giyok merasa amat gelisah. Dia tidak berharap orang bermata satu itu menolong orang tadi, karena hidupnya orang itu berarti bencana besar bagi bibi Wan. Sekalipun mereka tak akan mengetahui nama dari bibi Wan, tapi jika mereka mau melakukan penyelidikan dengan seksama, tak sulit untuk menemukan tempat tinggal bibi Wan-nya. Terbayang akan semua peristiwa tersebut, Lansi Giyok merasakan peluh dingin jatuh bercucuran, ia merasa bila kedatangan orang-orang itu benar-benar dikarenakan kotak kecil tersebut, dia harus segera melaporkan kejadian ini kepada bibi Wan, agar dia tahu kalau-kalau ayahnya sudah mati. Mendadak Lansi Giyok merasakan firasat tak enak, ia merasa dalam kuburan itu seakan-akan bukan cuma dia seorang, ia seperti merasa ada sesosok tubuh manusia sedang berjalan mendekatinya dari belakang. Tanpa sadar dia segera membalikan kepalanya ke belakang. Tapi baru saja kepalanya digerakkan, mendadak tampak sesosok bayangan hitam menyambar tiba disertai segulung angin tajam yang maha dasyat. Lansi Giyok amat terperanjat, tanpa sadar ia menjerit keras. Belam tanda seru sebuah benda yang mempunyai daya pantul yang amat keras tahu-tahu sudah menghajar di belakang batok kepalanya. Kontan Lansi Giyok merasakan kepalanya seperti mau pecah langit serasa menjadi gelap, seluruh bumi serasa berputar, pandangan matanya menjadi gelap dan tak ampun ia roboh tak sadarkan diri. Sesaat sebelum jatuh pingsan, secara lamat-lamat dia masih sempat menyaksikan orang yang berada di belakang tubuhnya adalah seseorang yang berambut putih. La tak bisa memberdakan apakah orang itu seorang kakek atau seorang nenek, tapi sudah pasti orang itu adalah seseorang yang telah berusia lanjut bahkan berperawakan tidak begitu tinggi. La tidak merasakan tubuhnya mencium tanah, mungkin orang yang berada di belakangnya keburu menyambar badannya dan membaringkan ke tanah, mungkin juga ia keburu tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat. Pelan-pelan Lansi Giyok membuka matanya, pandangan pertama yang sempat terlihat olehnya adalah setitik cahaya lentera, kemudian sesosok bayangan manusia berbaju kuning. Lansi Giyok merasakan kelopak matanya sangat berat, tak kuasa ia memejamkan matanya kembali, ia merasa tak bertenaga lagi, meski hanya untuk membuka kelopak matanya. Tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Nak, kau telah sadar? Bagaimanakah perasaanmu sekarang? Tiba-tiba Lansi Giyok teringat kembali kejadian yang belum lama menimpa dirinya, begitu mendengar teguran tersebut, mendadak dia melompat bangun kemudian melotot dengan metu besar, ternyata orang yang berada di hadapannya adalah seorang kakek berambut putih. Kemarahan yang mencekam dalam dadanya tak bisa ditahan lagi, sambil mementak keras, tenaga dalamnya sebesar 10 bagian dihimpun ke dalam tangan kanannya, kemudian titik. WS dihantamkan ke atas dada kakek itu keras-keras. Menghadapi perubahan yang terjadi amat mendadak, apalagi dalam jarak sedemikian, dekatnya, tak mungkin lagi buat kakek itu untuk menghindarkan diri. Belam pukulan dari Lansi Giyok itu secara telak bersarang di atas dada kakek itu. Betapa terkejutnya Lansi Giyok setelah melepaskan pukulan itu, secara beruntun dan mundur sejauh dua langkah, kepalan kanannya yang menghajar dada kakek itu serasa menghantam di atas gumpalan kapas, ternyata segenap kekuatannya serasa hilang lenyap tak berbekas. Sementara itu, kakek yang berada di hadapannya telah tertawa ramah, lalu tanyanya lembut. Nak, kau lagi marah kepada siapa? Mengapa kau lampiaskan kemarahanmu itu kepadaku? Seriaya berkata dia tertawa tergelak dengan penuh keramahan. Buru-buru Lansi Giyok memusatkan pikirannya sambil perhitungan, dia cukup tahu keterbatasan tenaga dalam yang dimilikinya, dibandingkan dengan kemampuan lawan, selisih tersebut ibarat langit dan bumi, diam-diam ia lantas memperingatkan diri sendiri agar jangan bertindak secara gegabah. Selain itu, dia pun berpendapat hanya kakek bertenaga dalam selihai ini yang sanggup membunuh ayahnya di dalam sekali pukulan. Ia menggosok-gosok matanya, kemudian melototi kakek ramah di hadapannya dengan pandangan penuh kebencian. Tampak kakek itu berambut putih, bermuka merah dan bermata tajam tapi penuh keramahan, ia memakai jubah berwarna kuning dan bersikap amat gagah sekali. Lansi Giyok segera merasa kalau kakek ini tidak mirip dengan orang jahat, diam-diam pikirnya. Orang yang menghantam kepala kuta diberhati kejam, tapi siapakah dia? Dia matinya kakek berambut putih itu sekali lagi, kemudian pikirnya lebih jauh. Sudah pasti dia. Tapi ia tidak habis mengerti, apa sebabnya kakek berwajah ramah tapi berhati kejam ini tidak segera meninggalkan tempat itu setelah menghantam pingsan dirinya, malahan menunggu sampai ia mendusin kembali. Mendadak satu ingatan melintas kembali dalam benaknya, dengan cepat ia menyadari apa sebabnya kakek itu belum juga pergi. Yee, sudah pasti dia ingin menanyakan tempat tinggal bibi Wan. Demikian dia berpikir. Maka sambil mendengus dingin, pikirannya lebih jauh. HMMM, jangan bermimpi di siang hari bolong. Sekalipun badan harus hancur, tak nanti aku akan memberitahukan hal ini kepadamu. Sementara itu, si kakek berjubah kuning kembali tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan sinar metelan si Giyok berkedip dan wajahnya berubah, berulang kali tanpa menjawab pertanyaannya dengan penuh perhatian kembali dia bertanya. Nak, siapakah yang telah merobohkan dirimu? Kemarahan dalam dadalan si Giyok semakin membara. Dia menganggap semakin ramah kakek itu, semakin menaruh perhatian kepadanya, berarti semakin berbahaya dan jahat orang itu. Setelah mendengus marah, serunya dengan suara dingin, siapakah yang menghantamku sampai roboh? He-eh, 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 mustahil kau tidak tahu. Tertegun si kakek berjubah kuning itu setelah mendengar dampratan tersebut, ditatapnya lan si Giyok dengan termangu, lama-lama kemudian ia baru sadar seperti memahami sesuatu dan segera tertawa. Nak katanya kemudian sambil mengalahkan pembicaraan ke soal lain. Apakah Lan Hong Tai adalah hayamu? Api yang berkobar dalam dadalan si Giyok sekarang hanyalah dendam kesumat, ia sudah berteka tak akan melayani pembicaraan si kakek yang dianggapnya manusia munafik ini. Sambil tertawa dingin segera ejeknya sinis. Huhuhuh, sudah tahu pura-pura bertanya lagi, benar-benar tak tahu malu tanda seru. Kakek berjubah kuning itu kembali berkerut kening, kekasaran serta kekurang ajaran bocah itu sangat di luar dugaannya. Sedangkan Lan si Giyok meski tahu kalau kepandaian silatnya tak mampu menandingi kepandaian kakek berjubah kuning itu, tapi dia pun percaya bahwa musuhnya tak nanti akan membinasakannya meski berada dalam keadaan yang bagaimana gusarpun. Sebab ia menganggap kakek berjubah kuning itu ingin mengetahui tempat tinggal bibiwannya serta jejak dari kotak kecil tersebut, karenanya bagaimanapun marahnya lawan tak nanti ia berani bersikap kasar. Benar juga, kakek berjubah kuning itu menghela nafas panjang, lalu berkata lagi dengan ramah. Nak, aku sudah mengetahui perasaanmu sekarang, aku tahu kau mendendam kepadaku karena mengira ayahmu mati di tanganku, aku tidak menyalahkan kau, sedang mengenai alasan ayahmu sampai dicelakai orang, mungkin aku pun jauh lebih jelas daripada dirimu. Ucapan tersebut semakin membuat Lansi Giyok percaya kalau orang yang memukulnya sampai pingsan tadi adalah kakek berjubah kuning ini, diam-diam dia lantas mendengus dingin. Tentu kau adalah seorang yang berkomplot untuk membunuh ayahku, tentu saja kau mengetahui jelas sebab kematian dari ayahku, demikian pikirnya lagi. Kuma yang membuat hatiku amat pedih adalah keterlambatanku datang kemari malam ini, kalau tidak miscaya pembunuh ayahmu itu pasti akan berhasil ku tangkap, terdengar kakek berjubah kuning itu melanjutkan kembali kata-katanya. Bederbah, kakek sialan, manusia licik kontan sajalan si Giyok menyumpah di hati. Dalam pada itu, si kakek berjubah kuning itu sudah berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan kembali kata-katanya. Nak, coba ceritakanlah kisah pembunuhan yang telah menimpa ayahmu malam tadi, ceritakan pula bagaimana terjadinya pertarungan, berapa orang yang datang serta manusia-manusia macam apa saja yang telah kemari, mungkin aku bisa membantumu untuk mengenali orang-orang itu serta merebut kembali kotak kecil tersebut. Lansi Giyok tertawa dingin. Hehehe, hehehe, buat apa kau mesti bertanya kepadaku? Aku yakin, kau sudah pasti jauh lebih mengerti daripada diriku sendiri. Merah padam selembar wajah kakek berjubah kuning itu setelah mendengar ucapan tersebut, paras mukanya agak berubah, jenggotnya gemetar keras, jelas orang itu merasa agak tak senang hati, tapi hanya sejenak kemudian ia telah bersikap lembut kembali. Ditatapnya wajah Lansi Giyok lekat-lekat, kemudian katanya dengan serius. Nak, aku tidak habis mengerti mengapa kau bersikap kasar, emosi dan tak menggunakan akal terhadap diriku. Ketahuilah perbuatan semacam ini akan memporak-porandakan keadaan, tidak bermanfaat bagi masalah yang sebenarnya, kau harus mawas diri, dinginkan otakmu dan terutama sekali harus tahu kalau keselamatanmu sedang terancam bahaya. Belum habis kakek berbaju kuning itu menyelesaikan kata-katanya, Lansi Giyok telah tertawa keras penuh kegusaran, tukasnya dengan perasaan benci yang meluap. Sudah sedari tadi aku tak pernah memikirkan soal memati hidupku, kenapa aku mesti takut mati. HMM, aku rasa justru ada orang yang khawatir bila aku sampai mati. Sekali lagi kakek berbaju kuning itu mengerutkan dahinya rapat-rapat, berkilat sepasang matanya, kemudian seakan-akan memahami sesuatu, dia manggut-manggut. HMM, benar, ketika aku mendengar suara jeritan tadi dan menerobos masuk ke dalam kuburan Ong Leng, ku saksikan ada sesosok bayangan manusia yang kurus pendek sedang kabur ke arah utara, gerakan tubuhnya secepat sambaran petir. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar ucapan itu, terutama sekali kata bayangan manusia kurus pendek, dengan cepat dia teringat kalau orang yang menghantamnya sampai pingsan tadi memang seorang kakek yang berperawakan kurus lagi pendek. Maka dia segera mengamati tubuh kakek berbaju kuning itu sekali lagi, ia merasa meski perawakan orang ini tidak termasuk tinggi besar, tapi jika dia bersembunyi di belakang meja batu, niscaya jejaknya akan ditemukan olehnya. Berpikir sampai di sini, lansi Giyok semakin kebingungan dibuatnya, dia lantas berpikir lagi. Jangan-jangan bukan si kakek berjubah kuning ini yang menghantamku sampai pingsan tadi tanda tanya. Tapi ingatan lain dengan cepat melintas kembali di dalam benaknya, dia merasa walaupun bukan kakek ini, tapi ia sudah pasti termasuk salah seorang yang berniat jahat kepada ayahnya, kalau tidak, mengapa dia bisa tahu kalau tujuan orang-orang itu adalah untuk mendapatkan kotak kecil milik ayahnya? Dari sini bisa disimpulkan kalau orang ini pun bukan orang luar, ia bisa mencari sampai di sana, berarti dia pun bukan manusia sembarangan. Karena berpendapat demikian, maka apa yang selanjutnya diucapkan kakek berjubah kuning itu sama sekali tak terdengar olehnya. Dalam pada itu, si kakek berbaju kuning tadi sudah berkata lagi. Oleh karena itu, kau harus mengikuti aku untuk menyingkir dulu ke dusun kaum nelayan Ho Hai Chun, kemudian baru berusaha untuk menemukan beberapa orang itu serta merampas kembali kotak kecil itu. Setelah mendengar ucapannya yang terakhir ini, Lansi Giyok dapat segera mengambil kesimpulan kalau kakek ini belum lama datangnya, sebab jika ia sudah mendengar kalau kotak kecil tersebut telah diserahkan kepada bibiwannya, niscaya dia tak akan berkata begitu. Tapi mengapa dia bisa datang terlambat? Maka tak tahan lagi di alantes bertanya. Dari mana kau bisa tahu kalau ayahku tinggal di sini? A-a-a-ah kau ini titik kenapa bertanya lagi? Bukankah tadi sudah kukatakan kepadamu? Apa yang kau ucapkan tadi? Tak sepatah katapun yang ku dengar. 7-8 tahun berselang, aku pernah berjumpa muka dengan ayahmu di bawah puncak Giyok Li Hang di Bukit Ho Asan, oleh karena ayahmu memberi kesan yang sangat mendalam bagiku, maka begitu masuk kemari dan menyaksikan jenazah yang terkapar di atas genangan darah, aku segera mengenalinya sebagai Kim Wi Gin Tan Lan Hong Tai yang termasyur di kolong langit di masa dulu. Mendengar sampai di situ, Lansi Giyok merasa amat sedih sekali sehingga tanpa terasa dia berpaling dan memandang sejenak ke arah jenazah ayahnya, titik-titik air segera jatuh percucuran membasahi wajahnya. Terdengar kakek berjubah kuning itu berkata lebih jauh, Aku hanya tahu kalau ayahmu sigur di emas peluru. Peraklan Hong Tai berdiam di sekitar telah gahuan yang OU, tapi tidak ku ketahui jika ia berdiam dalam kuburan Ong Leng. Setengah jam berselang, karena suatu persoalan secara kebetulan aku lewat di sini mendadakku dengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema dari sini, dalam kagetnya aku bergerak berangkat kemari. Baru tiba di depan pintu gerbang yang bobrok itu, ku jumpai dari belakang kuburan muncul sesosok bayangan kecil dan kurus sedang kabur ke arah utara, sebenarnya aku hendak mengejarnya, tapi setelah ku temukan di belakang kuburan terdapat pintu yang terbuka lebar, maka aku pun masuk kemari. Apa yang kulihat pertama kalinya adalah ayahmu yang terkapar di atas genangan darah bila ku periksa ternyata mayatnya sudah kaku dan ia sudah meninggal cukup lama, itu berarti jeritan yang ku dengar tadi bukan berasal dari ayahmu. Tanpa terasalan si giyok menganggup ia tahu jeritan ngeri yang didengar kakek berjubah kuning tadi sudah pasti orang yang kena ditembusi gurdi emas di balik dinding itu. Tanpa terasa dia lantas mengerling sekejap ke arah senjata gurdi emas yang menembusi dinding ruangan itu. Terdengar kakek berjubah kuning itu berkata lebih jauh, waktu itu aku merasa keheranan, kemudian ku saksikan. Kau terkapar di balik meja sana, ketika ku periksa ternyata kau belum mati. Pertama-tama ku tarik dulu badanmu keluar dari situ, baru ku ketahui kau sedang pingsan, tapi ada satu hal yang tidak ku pahami, mengapa orang yang telah membinasakan ayahmu telah melepaskan kau dengan begitu saja. Tentu saja lansi giyok tahu apa sebabnya dia tak mati, cuma dia enggan untuk mengutarakannya. Terdengar kakek berjubah kuning itu berkata lebih jauh, Sampai kini aku tidak tahu apa sebabnya orang itu tidak membunuhmu, tapi aku yakin orang itu pasti menganggap. Kau mempunyai kegunaan yang amat berharga, namun bila apa yang berharga itu sudah dapat diraih, jelas kau pun akan dibunuh juga. Oleh sebab itu, sekarang kau harus pergi meninggalkan tempat ini, demi keselamatanmu kau harus pergi dari sini. Tidak tukas lansi giyok dengan cepat, aku tak akan meninggalkan tempat ini. Jawaban tersebut sama sekali di luar dugaan kakek berjubah kuning itu, tanpa terasa serunya dengan perasaan terperanjat. Mengapa? Aku hendak menunggu orang itu datang kembali, aku hendak membunuh orang itu untuk membalaskan dendam bagi ayahku. Kakek berjubah kuning itu termenung sebentar, akhirnya dia pun manggut-manggut. Baiklah, katanya kemudian, Tunggu saja di sini, sekarang aku harus pergi dulu, semoga kau bisa baik-baik menjaga diri dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan bertalu dari tempat itu. Lansi giyok hanya mengawasi kakek berbaju kuning itu dengan pandangan dingin, ia tidak menahannya pun tidak menghantar kepergiannya, karena ia masih ragu terhadap apa yang telah diucapkan orang itu. Setelah berjalan beberapa langkah, mendadak kakek itu berhenti lagi, sambil berpaling ke arah Lansi giyok pesannya. Nak, jika kau mempunyai kesulitan atau membutuhkan bantuanku, datang saja ke rumahnya Hwan Kang Chiang Leong, naga sakti pembalik sungai, di Dusun Hong Hai Chun untuk mencari diriku, saat itulah aku akan memberitahukan kepadamu apa sebabnya orang-orang itu membunuh ayahmu. Selesai berkata, tidak menanti jawaban dari bocah itu lagi, dia segera berlalu dari situ, hanya dalam sekejap mata. Saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Lansi giyok agak terkejut pula menyaksikan kelihayan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu. Setelah berpikir sejenak, dia pun termenung. Orang-orang itu semuanya berilmu tinggi, untuk membalas dendam, A.A.I. tampaknya sulit melebih mendaki ke langit. Dengan sedih dia memandang ke arah ayahnya sekali lagi, sementara air matuk kembali jatuh bercucuran. Pelan-pelan dia berjalan ke sisi jenazah ayahnya, membungkukan badannya dan bermaksud untuk membopong tubuh ayahnya. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya, dengan cepat dia berjongkok untuk memeriksa dengan lebih seksama. Ternyata ujung jari telunjuk jenazah si Gordie emas peluru peraklan Hong Tai sedang menancap di atas tanah, sementara di atasnya telah terukir sebuah goresan, entah goresan lukisan atau tulisan titik. Dengan cepatlan si giyok menduga kalau goresan itu pasti dibuat oleh ayahnya menjelang ajal merenggut nyawanya. Sebagai bocah yang pintar, Lansi giyok segera mengambil lampu lentera di meja dan didekatkan pada goresan tersebut. Lah tahu, besar kemungkinan goresan tersebut menyangkut soal nama pembunuh yang telah menghabisi jiwa ayahnya. Titik. Lama sekalilan si giyok mengamati goresan itu dengan seksama, akhirnya dia berhasil menarik kesimpulan kalau goresan tersebut adalah sebuah goresan tulisan. Tampaknya tulisan itu adalah sebuah huruf tu atau tunggal. Dengan termangu-mangu dia mengawasi huruf tersebut sambil berpikir, Apakah arti kata dari huruf tu itu? Apakah julukan dari pembunuh ayahnya? Ataukah menunjukkan nama marga orang itu? Dengan cepat dia memeras otak berusaha untuk mencari di antara nama-nama tokoh persilatan yang pernah diberitahukan ayahnya selama ini, Apakah ada yang berjulukan dengan huruf tu ataupun menggunakan nama marga cu titik? Tapi dia kecewa, tak seorang pun di antara jago-jago yang teringat olehnya mempergunakan julukan itu, dia pun tak tahu apakah di kolong langit terdapat orang yang menggunakan nama marga cu. Akhirnya dia meletakkan kembali lampu lentera itu ke atas meja, membopong jenazah ayahnya ke atas pembaringan, Kemudian sambil duduk di sisinya dia menangis terseduh-seduh Sambil menangis dia berdoa kepada ayahnya agar membantunya dalam pencarian orang yang menggunakan huruf tunggal pada julukan atau namanya titik Metla, tunggal Mendadak bayangan manusia berjubah hitam, berwajah seram dan bermata tunggal itu melintas kembali dalam benaknya Lansi Giok segera berhenti menangis, dengan kobaran api dendam segera gumamnya Betul, sudah pasti si manusia bermata tunggal itu sudah pasti keparat itu Tapi dia pun teringat, pula dengan orang yang telah menggeledah sakunya ketika ia pingsan Karena sedih tadi, siapa pula orang itu? Apakah dia bukan pembunuh ayahnya? Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dia merasa bila ingin mengetahui siapakah pembunuh ayahnya, Dia harus mencari ke belakang dinding ruangan itu serta menemukan orang yang telah menghantamnya sampai pingsan itu Mendadak dia melompat bangun dan segera lari menuju ke dalam kamar tidurnya Setitik cahaya terarah mencorong masuk lewat lubang angin dalam kamarnya, ternyata Fajar telah menyingsing Selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke depan pembaringan, kemudian berjongkok ke bawah, di situ hanya dijumpai segumpal darah Sedangkan orang yang bersembunyi di sana telah dilarikan si manusia bermata tunggal itu Dalam sekejap metu saja dia lantas menaruh curiga terhadap orang yang telah dilarikan si metu, tunggal itu Dia curiga bukan saja orang itu telah menyimpan barang yang hendak didapatkannya, bahkan curiga kalau orang itu telah menyaksikan adegan sewaktu ayahnya terbunuh Dengan termangulan si Giyok mengawasi senjata gurdi emas yang menembusi dinding ruangan itu, baru pertama kali ini dia mengetahui betapa tajamnya senjata gurdi emas tersebut Ia berjalan keluar dari ruangan, mengerahkan segenap tenaganya untuk membetot keluar senjata gurdi tersebut, kemudian menggulungnya dan dimasukkan ke dalam saku Dia bertekad hendak menggunakan senjata gurdi emas milik ayahnya untuk membinasakan pembunuhan keji tersebut Sekarang gak merasa kemungkinan si manusia bermata tunggal itulah pembunuh ayahnya yang terbesar, kemudian orang yang menggeledah tubuhnya merupakan orang kedua yang perlu dicurigai Sedangkan orang yang bersembunyi di belakang dinding dan belakang meja serta si kakek tunggal paling kecil kemungkinannya Walaupun begitu, dia masih tetap menaruh curiga terhadap kakek berjubah kuning yang berwajah ramah itu Dia tak tahu apakah orang itulah yang telah menghajarnya sampai pingsan atau bukan Selain itu, dia pun tak habis mengerti siapakah orang yang kemungkinan besar sempat mengikuti adegan pembunuhan terhadap ayahnya Dalam keadaan begini dia, lantas berpendapat bahwa ia harus pergi menuju kedusun Hong Haichun mencari si kakek berjubah kuning itu dan mencari keterangan darinya Lagi pula kakek itu pun pernah berjanji dia akan menerangkan sebab musabab terjadinya pembunuhan terhadap ayahnya itu Setelah mengambil keputusan, buru-buru dia menuju ke sisi pembaringan di mana jenazah ayahnya berbaring Dia hendak membawa jenazah ayahnya menuju ke ruang dalam dan membaringkannya bersama dengan jenazah ibunya Belum lagi dia berbuat sesuatu mendadak terdengar lagi suara ujung baju yang terhembus angin berhembus tiba Dengan perasaan terperanjatlan si Giyok segera berpikir Siapa lagi yang datang? Mendadak titik terdengar suara isak tangis yang amat keras berkumandang datang dari pintu masuk ruangan kuburan itu Dengan perasaan terperanjatlan si Giyok segera berpaling, ia saksikan sesosok bayangan manusia diiringi suara isak tangis yang parau bergema tiba dengan kecepatan luar biasa Cepat sekali gerakan tubuh bayangan hitam itu, hanya di dalam waktu sekejap ia telah tiba di sana Lan si Giyok dibuat kalut juga pikirannya setelah menyaksikan kejadian itu, untuk menyembunyikan diri tak sempat lagi Tampaklah bayangan hitam itu segera menubruk ke depan jenazah yang berada di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh, sebuah benda tiba-tiba terjatuh ke tanah Oleh kejadian yang berlangsung sangat mendadak dan di luar dugaan ini, Lan si Giyok hanya bisa berdiri termangu-mangu dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti dilakukan Ketika ia mencoba untuk mengamati benda yang terjatuh ke tanah, ternyata isinya adalah sebuah keranjang bambu yang penuh berisikan hiu, lilin dan uang kertas Ketika dia mengawasi pula orang yang sedang menangis di depan jenazah ayahnya, ternyata orang itu adalah seorang kakek kurus kering yang berbaju abu-abu, berambut putih dan bertelinga tunggal Waktu itu, dengan suara yang parau si kakek bertelinga tunggal itu menangis tiada hentinya O-oh-oh-oh adik kong tai titik sungguh mengenaskan kematianmu ini titik o-oh-oh titik betapa sengsaranya engkau tua mencari dirimu Begitu mengetahui kalau orang itu adalah sahabat karipayahnya, kontan saja Lan si Giyok merasakan kesedihan yang tak terkendalikan Dia segera menubruk ke tubuh kakek itu dan turut menangis terseduh-seduh Dalam waktu singkat seluruh ruangan kuburan itu sudah dipenuhi oleh isak tangis yang mengenaskan, suasana begitu sedih dan penuh kepedihan membuat siapapun akan turut beribah hati bila melihatnya Dalam isak tangisnya, Lan si Giyok merasa ada sebuah tangan yang kurus kering sedang membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang, bersamaan itu pula terdengar kakek bertelinga tunggal itu berseru sambil menangis terisak Anak Giyok, anak yang patut dikasehani Kata selanjutnya tak bisa dilanjutkan karena suaranya menjadi sesengguhkan dan tersendat-sendat Mendengar panggilan anak Giyok yang mesra itu, isak tangis Lan si Giyok semakin menjadi Walaupun dalam ingatannya dia belum pernah mendengar ayah ibunya pernah berbicara tentang seorang empek yang bertelinga tunggal, namun sejak kehilangan ayahnya, inilah panggilan mesra pertama yang didengar olehnya Itulah sebabnya pula dalam hati kecilnya segera menaruh perasaan yang akrab terhadap kakek ceking bertelinga tunggal ini Terdengar kakek ceking itu berkata dengan penuh kasih sayang Anak Giyok, jangan menangis, bangunlah, biar empek tua melihat wajahmu sudah 10 tahun lebih kita berpisah, sungguh tak nyana kalau kau sudah tumbuh menjadi begini dewasa Air mata Lan si Giyok ibaratnya anak sungai yang meluap, tanpa terasa lagi dia memeluk tubuh kakek ceking bertelinga tunggal itu semakin kencang Kembali kakek itu menghela nafas sedih lalu bisiknya agak gemetar Anak Giyok, anak yang patut dikasehani Sambil berkata dia lantas membopong tubuh Lan si Giyok dan membangunkannya Lan si Giyok masih saja menangis terseduh-seduh titik Dengan penuh kasih sayang kakek bertelinga tunggal itu menyekair matu yang membasai pipinya Lan si Giyok belum sempat melihat hot wajah empek tuanya ini Ketika dia mendongakan kepalanya dan mengamati dengan seksama Tiba-tiba timbul suatu perasaan seram dalam hatinya Ternyata kakek ceking bertelinga tunggal ini mempunyai wajah berbentuk kuda, beralis botak, metu sesat, mulut, tipis tak berjenggot, tulang kening lancip serta hidung melengkung seperti paru elang Tampang semacam ini 100% adalah tampang dari seorang manusia sesat Setelah menangis sekian lama, walaupun di atas wajahnya yang penuh keriput tak nampak basah oleh air mete Namun sepasang mete sesatnya yang penuh kelicikan telah berubah menjadi merah membara Lan si Giyok benar-benar tidak percaya dengan pandangan matanya Dia tak mengira kalau seorang yang bersuara lembut, bersikap hangat dan penuh kasih sayang itu ternyata memiliki raut wajah yang menyeramkan serta menggidikan hati Tapi bukankah di dunia ini tak sedikit manusia berwajah jelek dan menyeramkan yang justru berhati bajik dan mulia? Berpikir demikian, agak lega juga perasaan hatinya Menyaksikan Lan si Giyok hanya mengamatinya terus tanpa berkedip Dengan nada penuh kasih sayang kakek bertelinga tunggal itu segera menegur Anak Giyok, sudah tidak kenal lagi dengan empek tua Sambil berkata, tangannya yang kurus kering itu tiada hentinya merabah bahu maupun punggung Lan si Giyok Anak itu menatap sekejap si kakek, lalu mengangguk jujur Kakek bertelinga tunggal itu segera tertawa getir, katanya dengan sedih Ya ini memang tak dapat menyalahkan kau, sudah sepuluh tahun lebih kita tak pernah bersua Waktu itu kau masih seorang anak cilik yang tak tahu apa-apa Berbicara sampai di situ, sepasang mati sesatnya segera melirik sekejap ke arah mayat Lan Hong Tai Kemudian sambungnya lebih jauh Anak Giyok, apakah ayahmu belum pernah membicarakan tentang diriku kepadamu? Lan si Giyok merasa kurang leluasa untuk menjawab secara terus terang Maka sahutnya Ayah memang seringkali membicarakan tentang nama dan empek yang banyak sekali jumlahnya Sayang anak Giyok bodoh dan tak bisa mengingat terlalu banyak Mendengar jawaban tersebut, si kakek bertelinga tunggal itu segera tertawa bangga Tapi menyaksikan kening Lan si Giyok berkerut kencang Dia segera menarik kembali senyumnya dan berkata lagi dengan sedih Anak Giyok, cepat kau pungut Hiyo dan Lilin itu Mari kita bersembah yang di depan jenazah ayahmu Berbicara sampai di situ, dia lantas membungkukan badan dan memunguti lebih dulu kertas suang, Hiyo dan Lilin Tergerak hati Lan si Giyok setelah menyaksikan benda-benda itu Dengan cepat dia berseru Empek tua, sudah 10 tahun lebih kau berpisah dengan ayahku Dari mana kau bisa tahu kalau ayah dan anak Giyok tinggal di sini? Dari mana pula kau bisa tahu kalau ayahku tewas? Kakek bertelinga tunggal itu sedikit pun tidak gugup Sahuknya dengan pelan Anak Giyok, sudah 10 tahun lebih empek mencari ayahmu Semalam ketika aku berada di kota sebelah depan sana Tiba-tiba aku dengar di luar penginapan ada orang sedang membentak-bentak Ketika empek lari keluar, ternyata orang itu adalah Tuka Tiko Ai, tongkat besi kaki tunggal, Gui Pakciang, seorang musuh bebu yutan ayahmu di masa lalu Tergerak kembali perasaan Lansi Giyok Cepat dia menimbrung Empek maksudkan seorang kakek bertongkat besi yang kehilangan kaki sebelah kirinya Kakek bertelinga tunggal itu nampak agak tertegun, kemudian serunya tidak habis mengerti Apa? Jadi kau kenal dengan dia? Menyinggung soal itu, Lansi Giyok segera teringat kembali akan perbuatan si Toya Besi berkaki tunggal Gui Pakciang yang telah menusuk tubuhnya dengan Toya Besi tersebut Dengan kening berkerut serunya penuh rasa dendam Dua jam berselang, dia telah datang kemari Diam-diam kakek bertelinga tunggal itu melirik sekejap wajah Lansi Giyok yang diliputi hawa amarah, kemudian dengan paras muka berubah hebat pikirnya Pebalamat hawa pembunuhan dari anak ini Kemudian sambil menghela nafas sedih katanya lebih jauh Benar, aku tahu kalau kalian tinggal di sini dan tahu juga kalau adik Hong Tai telah tewas Aku tahu karena dia yang memberitahukan hal itu kepada Empek Waktu itu aku merasa sedih sekali, sehingga setelah mencari keterangan jalan kemari, aku pun membeli hiyo dan lilin, langsung berangkat kemari Kemarahan dan rasa dendam Lansi Giyok segera berkobar lagi, tiba-tiba ia berpaling ke arah kakek bertelinga tunggal itu, lalu bertanya dengan sedih Empek, apakah kau tidak bertanya kepadanya siapa yang telah membinasakan ayahku? Sekali lagi kakek bertelinga tunggal itu merasakan hatinya bergetar keras sesudah menyaksikan sorot metel Lansi Giyok yang tajam bagaikan sembilu Ia merasa walaupun usia Lansi Giyok hanya belasan tahun, tapi paling tidak ia sudah memiliki tenaga dalam sebesar 10 tahun hasil latihan, suatu kehebatan yang luar biasa Maka sambil menunjukkan perasaan sedih dan pedih, dia menjawab Sebodoh-bodohnya Empek, tak nanti aku akan lupa menanyakan persoalan yang maha penting ini Menurut dia, sewaktu ia memasuki kuburan ini dibalik kegelapan tampak sesosok bayangan manusia yang menyembunyikan diri Setelah dilakukan pengejaran sampai di dalam hutan, barulah diketahui kalau orang itu adalah Cupid Him, Beruang Berlengan Tunggal, Kiong Tek Cong Mendengar nama Beruang Berlengan Tunggal, tergerak hatilan si Giyok, dengan cepat ia menjadi sadar kembali apa sebabnya orang itu setelah menotok jalan darahnya Tetap merabat pula dengan tangan kanan, rupanya dia adalah seorang yang berlengan tunggal Teringat akan berlengan tunggal, dia lantas terbayang kembali dengan huruf tunggal yang digoreskan ayahnya di atas tanah Tapi sekarang telah muncul seorang berkaki tunggal, seorang berlengan tunggal, dan seorang lagi bermata tunggal Siapakah yang dimaksudkan ayahnya sebagai tunggal tersebut? Dengan keterangan yang diperolehnya dari si kakek yang bertelingat tunggal ini Maka dia mulai merasa ragu lagi terhadap kesimpulannya semula yang menduga si manusia bermata tunggal itulah pembunuh ayahnya Karenanya dengan kening berkerut dia mulai memutar rotak untuk melakukan analisa Sebenarnya pembunuh ayahnya itu si beruang berlengan tunggal Tiong Tek Tiong ataukah si manusia bermata tunggal? Tapi akhirnya dia menarik kesimpulan, kemungkinan yang paling besar adalah si beruang berlengan tunggal Tapi sewaktu si manusia bermata tunggal memasuki gua tadi, ia masuk dengan terburu-buru, bahkan melirik ke arah ayahnya pun tidak Sebaliknya langsung menuju ke pembaringan dan melakukan pemeriksaan, bukankah hal ini membuktikan kalau ia sudah pernah datang satu kali di situ? Dalam pada itu si kakek bertelinga tunggal sedang memasang hiu sambil diam-diam mengawasilan si giyok yang sedang berdiri termenung Tiba-tiba ia mendengar bocah itu sedang berguman Tapi titik mengapa dia balik lagi untuk menggeledah Pembaringan serta lubang angin? Dengan perasaan tidak habis mengerti si kakek bertelinga tunggal itu segera menimberung Anak giyok, siapakah yang kau maksudkan? Lansi giyok berusaha menenangkan hatinya, lalu berpaling sambil bertanya Empek tua, apakah kau kenal dengan seorang manusia bermuka hijau, bergigi taring dan bermata tunggal? Paras muka kakek bertelinga tunggal itu berubah hebat, tampaknya dia merasa terkejut sekali, kemudian serunya dengan cemas Apa? Iblis keji itu pun telah datang? Dari mimik wajah kakek itu, Lansi giyok segera tahu kalau manusia bermata tunggal itu adalah seorang manusia yang sangat lihai Dia lantas menggut-manggut Empek, siapakah orang itu serunya? Dia adalah seorang iblis yang amat termasyur namanya di dalam golongan putih maupun golongan hitam Orang menyebutnya sebagai Tugan Liao Pok, setan buas bermata tunggal, Toan Kitin Sambil menjawab, dia lantas membawa hiyo dan berjalan ke depan pembaringan Lansi giyok masih saja berdiri termangu-mangu sambil membawa uang kertas tersebut Dia lupa menderita, tiada air matu dalam kelopak matanya Ia sudah dibikin kebingungan oleh teka teki yang berada di hadapannya Diam-diam kakek bertelinga tunggal itu melirik sekejap ke arah Lansi giyok kemudian serunya Anak giyok, cepat kau bakar uang kertas itu Lansi giyok segera tersadar kembali dan maju mendekat Tapi apa yang kemudian tertera di hadapannya membuat ia menjadi terkejut sehingga paras mukanya berubah Ternyata kakek bertelinga tunggal itu telah menancapkan hiyo tadi ke atas tilang kayu di ujung pembaringan Dilihat dari sini dapat diketahui kalau tenaga dalamnya benar-benar sangat lihai Dengan air matu bercucuran Lansi giyok segera berseru Oh oh empek tua, mengapa kau tidak mau datang sehari lebih pagian Jika empek ada di sini, miscaya ayah tak sampai dicelakai orang A-a-a-i.anak giyok, inilah yang dinamakan takdir Kalau aku tidak bertemu dengan Tuka Tiko Aigui Pakci yang secara kebetulan Empek malah tidak tahu kalau kalian berdiam di dalam kuburan rahasia ini Setelah hening sejenak, tiba-tiba Lansi giyok bertanya lagi Empek, tahukah kau, apa sebabnya ayahku pindah ke dalam kuburan kuno ini? Kakek bertelinga tunggal itu nampak agak sangsi, kemudian sahutnya Keadaan yang sebenarnya tidak begitu ku ketahui Tapi menurut sementara orang persilatan, mereka menduga ayahmu telah berhasil menemukan sejilid kitab cinkeng ketika berada di bawah puncak giyok lihang di Bukit Hoasan Menyinggung soal puncak giyok lihang di Bukit Hoasan, Lansi giyok teringat kembali akan kakek berbaju kuning yang berwajah ramah itu Dia mengatakan kalau telah bertemu dengan ayahnya di bawah puncak giyok lihang Sementara dia masih termenung, kakek bertelinga tunggal itu telah bertanya lagi dengan ramah Anak giyok apakah ayahmu pindah kemari benar-benar dikarenakan persoalan tersebut? Dengan cepat bocah itu menggeleng Tidak, anak giyok tidak tahu, tapi belum pernah ku saksikan ayahku membaca kitab cinkeng apapun Belum selesai Lansi giyok menjawab, dengan senyum ramah kakek bertelinga tunggal itu telah menukas, katanya Sekalipun namanya kitab cinkeng, sesungguhnya tak lebih cuma sebuah kotak kecil Mendengar sampai di situ, Lansi giyok hampir saja tak sanggup menahan diri, jantungnya berdebar semakin keras Mencorong sinar terang dari balik mati si kakek yang sesat, di atas wajahnya yang menyeramkan terpancar pula sinar kerakusan Tapi sejenak kemudian katanya lagi sambil tertawa ramah Anak giyok, pernahkah kau menyaksikan kotak kecil itu? Lansi giyok merasakan jantungnya semakin keras Dia merasa walaupun kakek bertelinga tunggal ini adalah sahabat karip payahnya Tapi ia merasa tak baik untuk mengungkap persoalan tersebut sekarang Maka setelah ragu-ragu sebentar, sahutnya agak tergagap Anak giyok belum pernah menyaksikannya Selesai berkata dia lantas menundukkan kepalanya dengan perasaan malu dan menyesal Sedang si kakek bertelinga tunggal itu nampak berubah hebat paras mukanya Keningnya berkerut dan mati sesatnya melotot besar Senyuman menyeringai segera menghiasi wajahnya Tampang yang pada dasarnya sudah menyeramkan Kini semakin menakutkan lagi Penaga dalamnya segera dihimpun ke dalam telapak tangan kanannya yang kurus kering Kelima jari tangannya yang dipentangkan bagaikan cakar pelan-pelan diangkat ke angkasa Sedang lansi giyok sendiri Waktu itu merasa menyesal sekali karena telah berbohong Saking malunya dia sampai Tak berani mendongakan kepalanya lagi Dia merasa tidak seharusnya berbohong terhadap seorang empek sahabat karipayahnya yang sudah 10 tahun lebih mencari mereka Si kakek bertelinga tunggal itu sudah mengejangkan seluruh kulit mukanya Tangan kanannya yang ceking dan penuh disertai tenaga dalam itu sudah diangkat melampaui bahunya Tapi kemudian berkilat sepasang matanya Wajah yang semula menyeringai serampun kini pulih kembali seperti sedia kalah Senyuman licik menghiasi ujung bibirnya Tangan kanannya yang sudah dipersiapkan seperti cakar setampun diturunkan kembali ke bawah Kemudian dengan suara yang tetap ramah dan lembut dia berkata Tentu saja, terhadap masalah sepenting ini, apalagi menyangkut benda mestika dari dunia persilatan Mana mungkin gak akan perlihatkan kepada seorang anak yang tak tahu urusan seperti kau Setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh Apalagi sekalipun kau tahu juga tak akan memahami betapa pentingnya benda tersebut Lansi Giok segera mengiakan berulang kali untuk menutup ketidaktenangan di dalam hatinya Kakek bertelinga tunggal itu memandang sekejap ke arah jenazah yang berbaring di atas pembaringan Kemudian kembali dia berkata Anak Giok, orang bilang masuk ke tanah akan membuat yang tiada menjadi tenteram Kita harus segera mengebumikan jenazah ayahmu ini Lansi Giok merasakan hatinya amat sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau belati Ia mendongakan kepalanya dan memandang jenazah ayahnya sekejap Kemudian katanya Anak Giok bermaksud untuk membaringkan jenazah ayahku di samping jenazah ibuku di dalam kuburan sana Apakah kau tahu jalan menuju ke dalam kuburan sana tidak menunggu bocah itu menyelesaikan kata-katanya Si kakek bertelinga tunggal itu telah menukas lebih dulu Tanpa ragulan si Giok mengangguk, tapi sorot matanya masih tetap menatap jenazah ayahnya Setiap tahun di saat hari kematian ibuku, ayah pasti mengajak Giok Ji masuk ke dalam untuk menengok wajah ibu Berbicara sampai di situ, dua baris air mati segera jatuh percucuran membasai pipinya Kejut dan girang segera menyelimuti wajah jelek kakek bertelinga tunggal itu Dengan tak sadar dia segera berseru Kalau memang begitu, mari kita segera turun tangan tidak menunggu pendapat dari Lan Si Giok lagi Buru Buru dia menuju ke depan pembaringan dan membopong bangun jenazah dari si gur di emas peluru perak lanhong Tai, kemudian melanjutkan Giok Ji, kau jalan di muka Lan Si Giok pun merasa ada baiknya untuk segera mengirim jenazah ayahnya ke dalam kuburan Maka sambil mengangguk dia berjalan lebih dulu menuju ke sebuah lorong Kakek bertelinga tunggal itu hampir saja tak sanggup mengendalikan gejolak emosi dalam dadanya Sehingga wajahnya nampak berseri Sambil membopong jenazah Lan Hong Tai Ia segera mengikuti di belakang Lan Si Giok kencang-kencang Kedua orang itu dengan menelusuri lorong yang gelap segera berputar ke kiri berbelok ke kanan Berjalan terus tiada hentinya titik Akhirnya sampailah mereka di depan sebuah persimpangan jalan Di kedua belah samping lorong itu terdapat dinding yang berbentuk hampir sama Dan di sana terdapat pintu besi yang besarnya hampir sama tertutup rapat Melihat hal itu, si kakek bertelinga tunggal itu nampak sangat gelisah Apalagi setelah menyaksikan Lan Si Giok berjalan dengan langkah yang amat berhati-hati Dengan cepat dia alihkan Lan Hong Tai ke bawah ketiaknya Maka setiap kali mereka melakukan belokan dia Lantas mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari Dan diam dia membuat sebuah tanda di atas dinding gua tersebut Tak selang berapa saat kemudian Mereka telah melalui tujuh buah ruangan batu berbentuk persegi Serta tiga puluh ruang kuburan kosong yang amat besar Akhirnya di depan sana muncul setitik cahaya yang amat redup di balik kegelapan Tergerak hati kakek bertelinga tunggal itu Dia tahu di depan sana adalah tempat yang mereka tuju Buru-buru jenazah Lan Hong Tai dibopong dengan baik Saat itulah Lan Si Giok telah berpaling sembelari berkata Empek, di depan situlah terletak kuburan ibuku Kemudian, sewaktu dilihatnya kakek itu membopong jenazah ayahnya dengan amat hormat Dia menjadi terharu sekali segera ujarnya lebih jauh Empek, tahukah kau bahwa kuburan raja ini berada dalam keadaan kosong? Hanya kuburan inilah baru benar-benar merupakan kuburan lengong Tak terlukiskan rasa girang kakek bertelinga tunggal itu setelah mendengar ucapan tersebut Sampai lama kemudian ia baru berkata dengan suara gemetar Empek tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!